Sebuah mobil bus antar kota antar provinsi atau AKAP terbalik di jalan Trans Sulawesi tepatnya di kilometer 16 Kabupaten Kolaka. Peristiwa itu bermula saat mobil bus dengan nomor polisi DW7888DN yang dikemudikan Haji Boleng merangkat dari Sulawesi Selatan menuju kota kendari Sulawesi Tenggara dengan 8 orang penumpang. Namun naas saat melintas di kilometer 16, mobil bus tidak mampu menanjak dan menabrak tumpukan pasir saat berjalan mundur hingga terbalik. Beruntung dalam peristiwa itu, sang sopir bersama 8 orang penumpangnya selamat, sementara kondisi mobil mengalami kerusakan yang cukup parah, serta muatan mobil berupa telur ayam berserakan di pinggir jalan karena pecah. Personil Satlantas Prodesta Kolaka Aibda Yohanis Hendra mengatakan mobil bus terbalik saat menanjak di kilometer 16 karena muatan berat sehingga mobil bus mundur dan terbalik. Kejadian Laka Tunggal di jalan Poros Kolaka Kendari, tepatnya di kilometer 17, yakni mobil bus sulvikar. Penyebab dari mobil tersebut terbalik, digarenakan mobil tersebut tidak mampu menanjak, sehingga mobil tersebut mundur dan menabrak tumpukan pasir sehingga miring dan terbalik. Kontributor Muzaki Rasis, Kompas TV Kolaka, Sulawesi Tenggara